Oke guys, selamat datang di channel YouTube Marketplace Expo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa toko Etsy kalian itu kena suspend. Langsung aja kita cek videonya. Oke, jadi seperti yang sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya, sebelum kalian memulai berjualan di Etsy, kalian harus membaca dan memahami aturan berjualan di Etsy agar ke depannya kalian bisa menghindari hal-hal yang bisa membuat toko kalian kena suspend. Alasan pertama kenapa toko kalian di Etsy itu kena suspend karena kalian menjual produk yang salah. Produk yang salah di sini itu diartikan bahwa produk kalian itu tidak masuk persyaratan yang ditetapkan oleh Etsy. Jadi di Etsy itu dikatakan bahwa kalian bisa menjual barang yang termasuk pada kategori handmade atau kerajinan tangan, kemudian vintage, barang-barang yang sudah berumur lebih dari 20 tahun, kemudian crafting atau barang-barang bahan-bahan baku penolong untuk menghasilkan barang kerajinan tangan lain. Jadi kalau di luar kategori barang tersebut, itu bisa berpotensi toko kalian itu kena suspend. Untuk permasalahan kategori barang ini, kita bisa lihat di policy Etsy atau policy handmade, aturan handmade, syarat handmade ini sebenarnya bukan berarti 100% kalian harus membuat barang tersebut dari awal. Jadi di sini katakan bahwa handmade itu adalah sebuah spektrum atau anggapan dari Etsy itu bahwa kalianlah yang membuat barang tersebut. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kalian tidak harus menciptakan barang tersebut 100%, tetapi kalian harus ikut andil di dalamnya. Misalnya kalian mendesain sebuah produk baju, kalian bisa mendesain logo. Jadi kalian tidak harus menjahit baju, kemudian menciptakan produk tersebut dari awal. Jadi kalian bisa menciptakan hanya logonya saja, desain logonya, kemudian kalian membeli baju tersebut dari toko lain atau pabrik lain yang nanti kalian akan masukkan logo kalian tersebut. Jadi itu juga berlaku terhadap kategori barang lain. Jadi kalian tidak harus menciptakan barang tersebut 100%. Karena di Etsy itu kalian bisa lihat ada banyak sekali orang-orang yang menjual produk yang bukan merupakan hasil produksinya sendiri. Pada tahap ini kalian harus benar-benar memastikan bahwa kalian ikut serta di dalam proses pembuatan atau proses produksi dari produk yang kalian jual di Etsy tersebut. Selain masuk syarat yang ditentukan oleh Etsy, kalian juga harus memastikan bahwa barang yang kalian jual di Etsy.com itu tidak masuk ke dalam kategori barang yang dilarang untuk diekspor atau barang-barang yang melanggar undang-undang. Jadi di sini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa produk kalian tersebut adalah produk yang aman untuk customer. Alasan selanjutnya kalian tidak menjelaskan model bisnis yang kalian jalankan. Jadi di Etsy itu kalian dituntut untuk seterbuka mungkin tentang di mana kalian mendapatkan produk yang kalian jual. Nah di sini apabila pada saat review, jadi di Etsy itu mereka akan melakukan review secara berkala. Jika mereka menemukan bahwa produk yang kalian jual di toko Etsy kalian itu merupakan barang-barang reseller, mereka menganggapnya reseller atau mereka menganggap bukan kalian yang memproduksi produk tersebut, mereka akan mensuspen toko kalian atau biasanya ditangguhkan untuk meminta penjelasan. Nah di sini kalian harus menjelaskan bahwa kalian memiliki peran di dalam produksi barang tersebut. Jadi di sini sangat penting sekali kalian menyertakan production partner atau rekan yang kalian ajak untuk memproduksi barang tersebut. Entahkah itu rekan perorangan atau bisnis lain yang kalian ajak bekerjasama. Kemudian kalian harus menjelaskan bahwa sistem kerjasamanya itu seperti apa. Dan saran saya ada baiknya kalian menjelaskan hal tersebut di awal-awal membuka toko. Jadi di awal membuka toko itu sudah disediakan di bagian depan toko kalian untuk menjelaskan bagaimana proses pembuatan barang kalian. Kemudian kalian bisa mengupload video di sini, foto, kemudian kalian bisa jelaskan secara lengkap di sini. Dan juga kalian bisa menamakan production partner kalian langsung di sini. Jadi selengkap mungkin yang bisa kalian berikan informasi ke Etsy itu akan sangat membantu kalian ketika toko kalian nanti direview oleh pihak Etsy. Selanjutnya alasan yang paling banyak dialami oleh para Etsy seller atau penjual di Etsy.com itu adalah review negatif. Jadi update terakhir dari Etsy.com itu kalian maksimal diizinkan mendapatkan review negatif itu cuma 1 berbanding 100 review positif. Jadi misalnya kalian memiliki 100 review positif, kalian hanya boleh memiliki 1 review negatif. Jadi kalau lebih dari itu kemungkinan toko kalian akan direview atau ditinjau ulang. Nah alasan kenapa review negatif ini bisa kalian dapatkan yaitu terdapat 2 hal yang paling penting atau paling mendasar. Pertama customer service yang buruk itu bisa membalas email dari customer terlalu lama. Kemudian pengiriman produk terlalu lama atau pengiriman produk kalian itu memakan waktu terlalu lama. Dan juga kualitas produk yang tidak sesuai dengan apa yang kalian pajang di Etsy.com. Jadi hal-hal seperti ini harus dihindari jika kalian tidak mau mendapatkan review yang negatif. Yang terpenting harus kalian ingat itu adalah Etsy sangat tergantung terhadap bad review atau review negatif. Jadi mereka akan benar-benar memperhatikan sekali review dari customer untuk menentukan apakah toko kalian itu pantas direview ulang atau pantas untuk disuspend. Jadi ini sangat menentukan sekali apakah toko kalian akan disuspend atau tidak di masa depan. Kalian harus benar-benar menjaga customer service dan juga kualitas produk. Oke guys jadi itu tadi beberapa alasan kenapa toko kalian bisa terkena suspend di Etsy.com. Jadi kalian harus memperhatikan poin-poin dasar seperti kualitas produk, customer service yang harus ditingkatkan. Kemudian pemahaman kalian tentang kebijakan yang diterapkan oleh Etsy agar kalian bisa menghindari suspend di masa depan. Nah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki pertanyaan silahkan komen di bawah ini saya akan berusaha untuk menjawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.